Halo guys, jumpa lagi dengan saya Akhirnya, update-an terbaru HyperOS untuk versi Indonesia Telah hadir untuk device Poco X6 5G Ataupun Redmi Note 13 Pro 5G Yang dimana kedua hape itu sama lah guys ya Cuma beda merek aja Dan disini langsung saja kita review Apa saja perbedaan di antara update-an sebelumnya Dengan juga update-an terbarunya ini Nah, pertama-tama disini tentunya Untuk versi Android-nya Ya tentunya sudah menggunakan versi Android terbaru Yaitu Android 14 Lalu untuk update keamanan Android-nya Ya tentunya disini sudah terbaru juga di bulan Maret Ya, mantap banget Lalu disini untuk file sistem yang digunakan oleh HyperOS Ini nggak jauh beda dengan update-an sebelumnya Ataupun di MIUI 14 sebelumnya Dan selanjutnya untuk di bagian tampilan utamanya Ya khususnya untuk device Poco X6 Ya karena Poco X6 sama Redmi Note 13 Pro 5G itu Launcher-nya berbeda guys Satu menggunakan HyperOS launcher dan satunya menggunakan Poco Launcher Yang dimana kalau yang versi Poco Launcher ini Untuk widget-nya itu sayang banget Tidak ada super widget Dan untungnya untuk di bagian folder ini Itu kalian bisa ubah menjadi lebih besar lagi guys Ya itu doang sih perbedaannya antara Redmi dan Poco guys ya Bedanya cuma di launchernya aja Yang dimana menurut saya Launcher di Redmi Note 13 Pro 5G itu lebih menarik ketimbang versi Poco-nya Tapi itu kembali lagi di selera Lalu ini di bagian control center-nya Ya sudah seperti HyperOS pada umumnya Dan untuk fitur-fitur lainnya Ya saya rasa sama aja sih guys ya Dengan HyperOS pada umumnya Yang dimana ya tentunya disini Untuk di bagian lock screen Ataupun di bagian kunci layar Ya tentunya itu kalian bisa kustomisasi Ya baik di Poco X6 Ataupun Redmi Note 13 Pro 5G itu Sudah ada ini guys ya Yang dimana ya kalian bisa kustomisasi sesuka kalian lah ya Lalu di bagian always on display-nya Ya sayang banget ya Masih tetap di 10 detik Dan mungkin sampai akhir ayatnya pun Ini bakalan tetap 10 detik Gak mungkin ya bisa always terus Ya namanya juga ini LCD-nya Ataupun layarnya ini layar ya murahan sih guys ya Untuk di kelas AOD seperti ini Ya lalu untuk fitur-fitur lainnya Seperti refresh rate-nya Ya jangan berharap ada opsi 90Hz Itu gak bakalan ada Dan yep Cuma gitu doang sih guys Buat yang bertanya bagaimana Dengan konsumsi baterainya Ya sayangnya saya gak bisa kasih tau Apakah boros atau lebih hemat Di update terbaru ini Dikarenakan Poco X6 saya ini Saya gak pakai sebagai daily driver ya Cuma sebagai secondary phone Tapi ya balik lagi Kalau misalnya penggunaan kalian hemat Ya bakalan hemat Kalau boros ya bakalan boros ya guys ya Ini kembali lagi dari usernya masing-masing Ataupun penggunaannya masing-masing Dan selanjutnya kita ngetes performa ya Pertama disini ada Antutu Benchmark versi 10.2.4 Dengan hasil skor di angka 609.000 Yang dimana hasilnya ini Yang gak jauh beda dengan update-an sebelumnya ya guys ya Lalu ada 3DMark dengan pengujian real life Dengan hasil single core di angka 3029 Yang dimana ini sama persis dengan update-an sebelumnya Selanjutnya disini ada Geekbench 6 Dengan pengujian CPU Benchmark Dan untuk hasil skornya Ya untuk single core di 1014 Lalu untuk multi core di angka 2710 Dan untuk skornya gak jauh beda dengan update-an sebelumnya Lalu yang terakhir Ada CPU throttling dengan settingan 100 straight Dan disini saya sudah menguji selama 15 menit Alah hasil untuk CPU throttlet-nya itu di 91% Ya bisa dibilang sih ini udah lumayan stabil Tapi saya masih mencium bau-bau limitasi Ya sama dengan update-an sebelumnya di MIUI 14 Ya mungkin biar device-nya gak panas kali ya Lanjut kita pengetesan gaming Dan sebelum kita lihat hasilnya Saya disclaimer terlebih dahulu Saya gak menggunakan cooler tambahan Dan disini saya bermain di dalam ruangan ber-AC Dan tentunya saya mengaktifkan mode performa Dan untuk game pertama disini ada game Genshin Impact Dengan settingan grafik rata kanan Ataupun HS 60 fps Ya saya tahu ini maksa Tapi saya ngetes selama setengah jam Alhasil untuk fps tertabil berada di angka 31 fps Dengan suhu rata-rata di 43 derajat celcius Dan yap ini lumayan hangat Ya sebenarnya sih bisa ngangkat di 40 fps Cuma ya saya mencium-cium bau-bau limitasi Ya karena device-nya yang mulai panas Makanya itu stabilnya di 31 fps Kalau misalnya mau lebih enak ya silahkan rata kiri 60 fps Gitu loh ya biar lebih enak Selanjutnya ada PUBG Mobile Dengan settingan grafik smooth 90 fps Ya saya unlock menggunakan modul root Ya karena device saya sudah di root Dan disini saya sudah bermain di map lific selama 14 menit lebih Dan alhasil untuk fps rata-ratanya disini di 65 fps Dan untuk maksimal suhunya di 38 derajat celcius Sayangnya saya mencium bau-bau limitasi pada updatean terbaru kali ini Ya padahal sebelumnya saya sudah menggunakan custom room pada device Poco X6 saya Dan sudah saya ngetes gaming PUBG itu bisa stabil di 70 hingga 80 fps Oke yang terakhir ada Mobile Legends dengan settingan grafik rata kanan di ultra 120 fps Ya ini unlocknya lagi-lagi saya unlock menggunakan modul guys ya Dan disini saya sudah bermain selama 1 match ya Dan push rank ya tentunya Di 13 menit lumayan cepat sih menurut saya Dan disini untuk fps rata-ratanya di 97 dan untuk maksimal suhunya di 37 celcius ya Dan yap ini lagi-lagi terjadi limitasi ya mungkin ini menghindari overheating yang terjadi pada device-nya Ya nggak tahu ya mungkin Xiaomi lagi trauma terjadinya matut akibat overheat guys Tapi overall sudah enak sih Nah itulah tadi review updatean terbaru HyperOS versi Indonesia Untuk device Poco X6 5G dan juga Redmi Note 13 Pro 5G Ya kenapa saya sebut dua nama device ya Karena device yang saya sebutkan tadi itu sama guys ya Cuma beda brand aja ataupun beda merek aja Nah tapi sama-sama Xiaomi kok Overall menurut saya untuk updatean terbaru ini Ya overall untuk masalah multitasking Buka tutup aplikasi, RAM manajemen Ya saya rasa nggak ada kendala sama sekali yang saya temukan Ya ini tentunya untuk UI-nya animasi buka tutup aplikasinya Saya lebih suka di HyperOS ketimbang MIUI Ya tapi sayangnya ya satu minus yang masih saya nggak suka Yaitu limitasinya guys Padahal 7S Gen 2 itu saya rasa chipsetnya baru dan powerful gitu loh guys ya Ya mungkin Xiaomi takut lagi terjadi kasus seperti Poco X3 Pro nya Yang begitu powerful tapi limitasinya kurang gitu loh Dan terjadilah matut gitu ya Tapi biarpun dilimitasi di Poco X6 ini Ataupun Redmi Note 13 Pro 5G ini Ini masih tetap powerful kok guys ya Oke saya rasa cukup videonya Dan see you until next time guys